Ketika saya komunikasi batin, channeling dengan Rok Ngas Eril, saya ingin sekali nangis. Selamat pagi. Sekarang jam 9.26 waktu Indonesia Barat, karena Rara di Jakarta. Jadi ada berita anak Pak Ridwan Kamil itu berenang di sungai Are Swiss. Nah, kita tulis dulu ya, Rara ikut simpati karena katanya sudah dicari Timsar selama 6 jam, Timsar di Swiss, nah itu belum ketemu. Nah, kita tulis dulu namanya Emerilkanmumtax. Anak dari Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia ya. Nah, ini tulisannya. Aku foto dulu sebentar. Nah, aku ingin memecah gelombang dulu. Memecah gelombang dan memasuki gelombang energinya. Kita lihat dulu fotonya Mas Emeril ya. Emeril. Namanya Eril panggilannya. Kita meditasi sebentar. Kita meditasi sebentar. Ya Tuhan yang maha pengasih. Ups, ada dua patu jatuh. Maha penyayang dan kaya raya. Ijinkan Rara membuka akasiprikot atau perpustakaan jargai kapung semesta buat Ananda dari Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil Mas E. Aduh. Saya lihat dulu wajahnya ini ya. Nah, ini tujuannya kita akan fokus di sungai di Tauan Satu di Swiss. Di sana sekarang setiap jam jam 4.30. Sudah ada dua patu jatuh. Saya belum mau buka itu. Ini ya. Dua patu. Ketika saya komunikasi batin channeling dengan Rok Ngas Eril. Saya ingin sekali nangis. Tauan Satu di Instagram. Ini ada sosok laki-laki, disini ada ombak, dan dia nunggu ini gitu ya. Bukan nunggu ya, kalau disini gambar lebih normal, ini ada sosok laki-laki, disini ada lautan ada sunyai dan bener-bener dia ada disitu. Apakah Mas Ariel masih hidup? Apakah nantinya akan ditemukan? Kembali, kita pulang dulu. Aku ingin main singing bowl lagi, sebentar. Apakah Mas Ariel nantinya akan ditemukan? Jawabannya ya, nantinya akan ditemukan. Apakah Jawabannya ya, akan ditemukan. Apakah dalam kondisi masih hidup? Terima kasih. 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 Terima kasih.